Bagaimana sih syarat-syarat mengandopsi anak di Indonesia? Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Guru Sawit. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan pertanyaan dari video saya terkait adopsi anak. Nah, jadi saya akan menjelaskan pada video ini bahwa bagaimana sih syarat-syarat mengandopsi anak di Indonesia. Jadi di luaran sana itu banyak sekali pasangan-pasangan yang mungkin belum mempunyai momongan ataupun belum mempunyai anak. Jadi ada mereka yang mencoba mengangkat anak karena memang kerinduan mereka dengan cara melalui notari saja. Nah, dengan notari saja itu tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu justru sangat membahayakan dengan prosedur pengangkatan. Di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip ya, dasar pengangkatan anak itu. Jadi yang pertama, prinsipnya adalah bahwa pengangkatan anak itu hanya dapat dilakukan karena untuk memang kebaikan si anak tersebut. Dan dilakukan memang berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi di Indonesia itu ada aturan-aturan terkait bagaimana tata cara atau prosedur pengangkatan anak. Itu yang pertama, prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah bahwa sebenarnya pengangkatan anak itu tidak memutus hubungan antara anak dengan orang tua kandung. Ini prinsip yang ketiga. Ya, Bapak Ibu bahwa agama calon orang tua angkat dengan agama calon anak angkat itu harus sama. Kalau tidak sama, tidak diperbolehkan untuk mengangkat angkat. Dan yang terakhir bahwa pengangkatan anak oleh warga asing itu adalah pilihan terakhir. Ya, jadi itu yang saya sebut tadi adalah prinsip-prinsip pengangkatan anak bagi Anda yang ingin melakukan atau mengadopsi anak menjadi anak angkat. Nah, terkait tadi peraturan-peraturan yang ada bahwa adopsi anak itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 dan permensos nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Nah, ini penting ini sebelum mengadopsi anak. Maka Anda harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut. Jadi, yang pertama apa sih persyaratannya? Yang pertama adalah bahwa calon orang tua angkat harus berstatus menikah itu paling sedikit 5 tahun. Jadi, kalau 4 tahun, 3 tahun itu belum bisa. Harus di atas 5 tahun itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua itu seperti apa? Syarat yang kedua adalah bahwa Anda calon orang tua angkat harus berumur paling indah 30. Dan paling tinggi 55. Di bawah 30 belum bisa. Dan di atas 55 juga belum bisa. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian yang saya sebut tadi bahwa yang ketiga adalah calon orang tua angkat itu harus seagama dengan calon anak angkat. Yang keempat adalah bahwa calon orang tua ini harus memang mampu secara ekonomi maupun secara sosial. Dan selanjutnya adalah memang bahwa orang tua angkat ini, Anda-Anda yang ingin mengatakan ini memang belum punya anak atau hanya mempunyai satu anak. Nah, ini diperbolehkan memenuhi syarat untuk mengadopsi anak angkat. Nah, kemudian berikutnya adalah jika ada salah satu antara istri atau suami yang memang berdasarkan analisa dokter itu memang tidak bisa memiliki keterunan. Nah, ini memenuhi syarat untuk mengadopsi anak. Dan terakhir adalah memang ini prosedurnya, mengajukan permohonan izin Anda Belangko untuk mengisi anak kepada mana? Kepada dinas, kepala dinas sosial. Dengan materai cukup dan dilampiri nanti ada beberapa surat. Nah, itu bagi Anda yang ingin punya anak, Anda harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Mudah-mudahan syarat-syarat tadi itu bisa Anda penuhi dan impian Anda untuk mendapatkan anak angkat itu terwujud. Bapak-Ibu, ini terakhir, bagian terakhir, apa saja sih prosedur bagi Anda yang ingin mengadopsi anak? Nah, ini penting ini. Jadi, yang pertama adalah pemohon itu mengajukan permohonan ke dinas sosial setempat. Jadi, yang seperti saya sebut tadi, dinas sosial ada Belangko, ada permohonan yang harus dibuat. Kemudian, setelah itu yang kedua, nanti petugas dinas sosial akan datang ke rumah. Bapak-Ibu, untuk ngapain? Untuk melakukan kunjungan. Memeriksa kondisi ekonomi Bapak-Ibu dan kondisi sosial Bapak-Ibu. Mereka melakukan verifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, kemudian jika nilai layak, maka dinas sosial akan mengeluarkan surat izin. Tentang apa surat izin itu adalah surat izin pengasuhan sementara. Dan dilakukan pengawasan, pengawasan serta bimbingan selama waktu pengasuhan tersebut. Nah, kemudian dilakukan persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi. Nah, setelah persidangan tersebut, maka akan dibuat penetapan keputusan. Apakah permohonan mengadopsi anak itu disetujui atau tidak. Nah, setelah itu, setelah disetujui, maka orang tua angkat perlu melaporkan. Dan menyampaikan salinan penetapannya dari pengadilan tersebut kemana? Kepada kementerian sosial. Dan dinas kependukan. Dan kepada catatan sipil, kaupat atau kota. Nah, itu tadi prosedur mengadopsi anak. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan impian Bapak Ibu untuk mendapatkan anak terwujud. Jika ingin tanyakan, silakan komen di bawah. Dan terus berjuang dan berdoa terus. Semoga semua yang Anda inginkan telkabel. Baiklah, bye-bye.